Bupati Nganjuk, Nafi Rahman Hidayat, peserta 6 tersangka kasus dugaan jual beli jabatan resmi ditahan di Paras Krim Polri pada selasa 11 Mei 2021. Ketujuh tersangka tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat dihadirkan dalam konferensi pers. Penahanan tersebut dilakukan untuk penelidikan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Bupati Nganjuk, peserta 6 tersangka lainnya. Dibutip dari Tengen Kompas TV, Kepala Divisi Umas Polri Irjen Polargoyo menuturkan update kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintahan Kompeten Nganjuk selasa 11 Mei 2021. Argo menuturkan ketujuh tersangka tersebut terkena operasi tangkap tangan atau TTKPK pada minggu 9 Mei 2021. Ketujuh tersangka dibawa menuju Jakarta menggunakan bus dan tiba di Baras Krim Polri sekira pukul 3 dini hari tadi. Argo menuturkan di TPKOR Baras Krim Polri akan melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait kasus yang menjerat Bupati Novi. Ketujuh tersangka tersebut diketahui bernama Novi Rahman Hidayat yang merupakan Bupati Nganjuk. Kemudian, Jamat Pace Dupriane alias DR, Jamat Tanjungan Om PLT Jamat Sukomoro, Edi Serijanto atau ES, dan Jamat Berbeg Haryanto. Kemudian, Jamat Loceret Bambang Subagio, mantan Jamat Sukomoro, Teriba Suki Widodo, dan Ajudan Bupati Nganjuk, M. Iza Muhtadin. Argo menuturkan untuk 4 Jamat dan 1 mantan Jamat dikenakan Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau B dan atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Mencaman hukuman maksimal paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta. Sementara untuk Bupati Novi dikenakan Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan dibawa ke Jakarta. Kenapa yang bersangkutan itu dinaikkan menggunakan bis? Karena di saat ini, di saat ini sudah memasuki operasi ketupat sehingga terbatas. Berkaitan dengan pesawat terbatas, kemudian kereta api terbatas sehingga kita menggunakan SOP, menggunakan bus yang dikawal oleh Kepolisian Pulau Deja Timur, Jepah ke Jakarta. Tadi pagi sampai sekitar jam 3. Setelah jam 3 pagi sampai. Setelah penyidik KPK dan penyidik Polri, kita sudah menangkap tujuh tersangka ini kemarin, hari Senin, kabar reskrim ya, kabar reskrim dengan dir, tipikor bar reskrim ke KPK ya. Di sana bertemu dengan komisional KPK, kepada para direktur ya, kemudian menyamakan koordinasi ya, koordinasi berkaitan dengan kasus ini. Dan kemarin juga sudah disampaikan di sana, koordinasi yang muncul di kasus ini ya, antara KPK dan Kepolisian. Dan saya rasa ini adalah suatu sinergitas koordinasi yang baru pertama ini ya, kita sama-sama KPK dan Kepolisian melakukan suatu penangkapan terhadap Kepala Daerah. Demikian Tribun News Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di youtube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!